Siapapun suamimu, saya minta kepadamu untuk teruslah belajar Teruslah belajar, termasuk mempelajari suamimu Pelajari, pelajari Apa yang bikin dia senang, apa yang bikin dia seber Kamu harus pelajari, nih suami saya kalau diginiin senang apa enggak Nih kalau suami saya, saya omongin begini bagaimana perasaannya Apalagi kau udah tambah lama nikah, kamu seharusnya jadi orang yang tambah tahu siapa suamimu itu Jangan sampai nikah udah lama enggak faham tentang suaminya Jangan sampai nikah udah lama, kamu belum juga faham Suami saya ini maunya apa sih? Nah itu kan suami kamu Ada tuh orang 20 tahun Udah menikah Satu hari berumah tangga Rumah tangganya ruwet, nelfon saya Ustazah Suami saya nih Ustazah, saya kesel banget sama suami saya Dia begini, 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 begini Terus abis itu dia nanya, gimana cara saya ngadepinnya Ustazah? Nah suami-suami kamu Kenapa harus saya yang menghadapi? Suri ku sekalian, saya tahu gimana cara ngadepin suami saya Tapi cara menghadapi suamimu, ya seharusnya kamu yang paling tahu Makanya ketika ada seorang anak muda nanya sama saya Ustazah, gimana caranya hidup berumah tangga Ustazah? Saya bilang, Dek kamu gak akan bisa pelajarin caranya Orang hidup berumah tangga tuh kayak orang hidup di atas muka bumi ini Kayak lahir di atas muka bumi, itu kehidupan yang baru Kamu itu ketika lahir gak dikasih buku petunjuk penggunaan Kamu gak tahu caranya jalanin kehidupan, ya kan? Akan tetapi ilmunya cuma satu Apa itu? Jangan berhenti belajar Sama kayak anak kecil Jangan berhenti belajar Dia mulai belajar tengkurep Abis itu mulai belajar duduk Mulai belajar merangkak Mulai belajar berdiri Mulai belajar berjalan Mulai belajar berlari Kan begitu? Mulai belajar bilang tak Mulai belajar bilang mama Sampai kemudian Jadi banyak bicara gitu Karena kita tidak berhenti belajar Karena kita jadi ngerti caranya berkehidupan Nah berumah tangga itu persis seperti itu Silahkan masing-masing pelajari Pelajari suaminya Pelajari suamimu Bukan kemudian kamu liatin, kamu tulis Nah gitu Kepribadiannya kamu pelajari Ustazah kok saya gak pernah kepikiran kayak begitu ya Saya tahu sebabnya kenapa Karena kamu terlampau cinta kepada dirimu sendiri Sehingga kamu tidak punya space Kamu tidak punya lokasi, ruang Untuk belajar cara mencintai orang lain Selamat menikmati